Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi sama Mimin Awe Junjiu mengadari kalau ada sesuatu yang aneh dengan Mujui Apalagi dilihat dari tatapan matanya Dia merasa mungkin telah terjadi sesuatu pada Mujui Untuk itu dia pun ingin mencari Mujui Xiaobo pun bertanya kemana masternya akan pergi Saat ingin keluar Leng Yuan muncul dan bertanya apakah ada yang bisa dia bantu Junjiu pun bertanya kemana Leng Yuan dimana Mujui Leng Yuan lantas menjawab Kalau Mujui tiba-tiba pergi karena ada orasan mendadak Namun Junjiu jangan khawatir karena seberas Masternya akan segera kembali Dan jika dia ragu Junjiu bisa bertanya langsung kepada Mujui saat dia kembali Junjiu pun setuju namun di dalam hatinya masih saja ada kegelisahan Leng Yuan lantas menyusul dan pergi kemana Mujui pergi dia berkata kalau telah berhasil menghentikan Junjiu Tapi tetap saja Junjiu pasti akan curiga Mujui lantas bertanya kepada Leng Yuan Jika seseorang memanggil namanya apakah dia ingin memakannya Pertanyaan yang sedikit ambigu ini tentu saja membuat Leng Yuan bingung Karena pertanyaan ini benar-benar di luar konteks Mujui berkata kalau dia tidak bisa menahan diri barusan Dan tangga sengaja menggigit jiwa milik si Yuju Hal ini membuat tanpa sadar Leng Yuan tertawa Mujui pun marah karena ditertawakan oleh Leng Yuan Leng Yuan pun ketakutan setengah mati Setelah itu Leng Yuan berpikir kalau hal ini ada hubungannya dengan Dragon Lock Dragon Lock Dragon Lock itu segel naga yang sebelumnya mengekang Mujui di abis Menurut Leng Yuan sifat naga seharusnya tidak mempengaruhi Mujui Dan hanya Dragon Lock yang membuat Mujui sulit mengendalikan diri Selain itu Mujui bukanlah naga biasa Status dia sangat mulia Dan jika dia mengendalikan darah naga Tidak ada yang bisa sebanding dan berdiri berdampingan dengannya Apalagi naga adalah makhluk yang haus darah Meskipun dia tidak berniat untuk menelan jiwa Namun dimana naluri dia berada dan Mujui terperangkap oleh Dragon Lock Yang menamanakan kekuatan serta kehendak Mujui tidak bisa mengendalikan diri Mujui pun tahu akan hal itu Sebenarnya dia tidak ingin benar-benar memakan jiwa Untungnya dia hanya menggigit saja dan tidak sampai melahapnya Jadi hal itu tidak membayakan si jiwa Tapi sulit juga bagi Mujui untuk menjamin Kalau lain kali saat dia terlalu bersemangat Dia tidak akan benar-benar memakan jiwa milik si Hojo Dan karena itu alasannya Mujui pun mengeluarkan spirit naga miliknya Hingga membuat fluktuasi aura yang bergecola Membuat tanah yang mereka pecak Menjadi berantakan Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!